dia 17 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, good morning students we are having our meeting for today in cross culture understanding subject with class session 5 TBI-A of this odd semester 2020-2021 I'm going to start our class while we are still waiting for the rest but I'd like to remind you that you may please forward the link to the attendance to your friends who just joined us and in case that some of you could not join this class you may listen to the material again in YouTube link that I will send you in our WhatsApp group now let me start the presentation I hope that everything is going well because last time my face didn't really look good okay it's got this is the okay ini baru masuk ini I will zero okay this is the powerpoint can you see the slideshow can you see my powerpoint yes 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 okay alhamdulillah before I start explaining to you about this communication theory let me start by saying okay as you can see in the picture this is about the communication theory in cross-culture understanding so in this topic we are basically going to learn about theory of communication that can be light in cross-culture understanding as you can see in the picture there are two people face-to-face and the one person on the right side letting out something from his mouth and the other person also saying something it's the it's the symbol of communication jadi gambar yang ada di display ini artinya adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang apa ditujukan untuk berkomunikasi ada yang disampaikan nah itu ada dua warna yang satu warna arah-arah hijau coklatan kemudian ada warna biru kemudian mereka beradu nah jadi proses komunikasi so now I begin to the next one the first thing is the word communication kalau sebelumnya kita membahas tentang cross-culture understanding itu pemahaman lintas budaya kalau sekarang kita apa masuk konsep communication as you can see in the picture this is the picture of an example I took it from Bing image search there are three people in the in the room kira-kira ini ruangannya di mana ini kalau orang bertiga ini di rumah sakit di ruang bedah ruang bedah oke oke very good oke nah di ruang bedah ini tiga orang ini sedang mengangkat seseorang pasien one of the first one of the people in the picture said and that is why we lived on three nah jadi salah satunya bilang dan itu kenapa kita angkat on three itu artinya dalam hitungan tiga satu dua tiga gitu ya nah ternyata salah seorang yang kedua yang di tengah itu menunjukkan ekspresi akhirnya lepas pasien yang diangkat itu ya ya kemudian ini masih ada yang belum mute audionya oke nah jadi seharusnya dia bilang satu dua tiga angkat sama-sama ternyata yang terjadi malah salah seorang yang ini ya tidak mengangkat aduh itu siapa tuh yang ini audionya can you please can you please mute it siapa tuh suaranya agak keras tadi oke nah sekarang kita lanjut nah ini contoh dari communication bahwa language and communication deal with how message is being conveyed to the people now let's see what's this okay you see the writing apakah tulisannya terlihat Richard A. Porter and Larry A. Samovar di buku tulisannya suatu pendekatan terhadap komunikasi antarbudaya menulis bahwa komunikasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi bila makna diberikan kepada suatu perilaku so we have the word makna makna is meaning in English so when you use language whether it is verbal or non-verbal language then you have a meaning to say to the other person next to you or your opposite speaker jadi kepada suatu perilaku nah kemudian makna adalah relatif bagi kita masing-masing oleh karena kita masing-masing adalah seorang manusia yang unik dengan suatu latar belakang dan pengalaman-pengalaman yang unik pula jadi itu adalah makna ada pernah saya dengar istilah someone is saying cumi kata multi makna sebenarnya kalau multi makna itu bisa saja terjadi tapi kalau di dalam sebuah komunitas multi makna bisa saja diminimalisir misalnya begini I believe that you are Muslim and I am Muslim as well when I say the word for example Alhamdulillah so I believe that you will think that I say something good about Allah so that's the word Alhamdulillah tidak akan ada Muslim yang lainnya berpikir kata Alhamdulillah itu maknanya berbeda jadi that's example makna jadi dalam komunikasi ada makna yang ingin disampaikan kalau tidak ada makna yang mau disampaikan apakah komunikasi bisa terjadi tidak mungkin pasti contohnya ketika ketika you pulang kuliah ketemu sama teman kos atau orang tua atau adik kakak di rumah pasti ada sesuatu di dalam pikiran atau perasaan yang ingin disampaikan tentang hari itu nah itu adalah pesan nah ketika pesannya itu disampaikan maka terjadi makna nah sekarang kita lihat teori berikutnya model of communication ini konsep dasar dari komunikasi kalau sebelumnya kita mengeluas ya antar negara ada Jepang Australia Inggris Amerika kita lihat nah sekarang kita mengkucut konsep teori komunikasi ini contohnya adalah gambar apa ini kira-kira salju salju halo ini yang apa ada orang yang sedang menyusun apa segundukan salju es itu itu tahu gak nama sukunya suku yang tinggal di daerah salju begitu suku maya suku maya ada suku maya ada juga disebut dengan suku eskimo eskimo jadi mereka maaf pak ini belum diizinkan masuk ke google meet pak oh oke oke sebentar ya saya ke siapa ini ini hide google meet google meet apa itu yang mau gabung tadi wici octavia pak wici octavia gak ada ininya tidak ada apa ini invitation nya coba ulang lagi ya wici octavia oke saya izinkan ya udah udah masuk wici belum pak wici sudah saya izinkan barusan sudah pak udah ya udah masuk oke wici octavia saya balik lagi ke ini ke presentasi apakah bisa dilihat presentasinya bisa pak bisa bisa pak bisa pak oke bentar saya zoom oke nah jadi ini suku eskimo nah menurut teorinya adalah edward t. hall and william f. white pola komunikasi suatu masyarakat tertentu merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipahami dalam konteks tersebut muliana dan jala ludin ini siapa lagi ini mau gabung ini ikbal romansah baru gabung oke kita disini tentu ya muliana dan jala ludin 48 pola komunikasi suatu masyarakat jadi ada kata masih ingat yang sebelumnya saya bahas tentang pola atau pattern it's a pattern of communication masyarakat tertentu artinya umum tapi spesifik bagian dari keseluruhan jadi dia bagian dari keseluruhan pola budaya dalam konteks tersebut kalau misalnya if you say masyarakat Jepang so it means that we need to understand from the Japanese konteks kalau misalnya apa you say that it is about the notion of the masyarakat Papua New Guinea so you have to understand from the context of Papua New Guinea sekarang saya lanjut ini ada bisa dilihat di pelengkarannya apa isinya itu speaker speaker oke now the first one we have the word speaker kemudian speaker menyampaikan message yang kedua adalah message dan message itu disampaikan melalui media ada media namanya media contohnya sekarang I am the speaker and then my message is this learning material to you by using Google Meet Media Google Meet you should oke and message yang disampaikan kepada anda itu dinamakan receive message nah itu pesan yang sampai and the last one we have receiver receiver ini adalah penerima so in the process of communication itu ada speaker ke receiver nah itu satu arah one way ya nah kemudian ini menurut Jant F Intercultural Communication page 23 halaman 23 ini konsep teori komunikasi bagaimana bentuk gambarnya seperti ini jadi ada istilah encoding ada decoding so basically when you having when you have conversation with your friend actually what happen is that you say something in the form of sound that has meaning in the form of words or sentences and then it is transferred to your friend and your friend to decode jadi encoding itu adalah proses kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan kepada pendengar lalu pendengar memprosesnya nah itulah yang terjadi dengan proses komunikasi sekarang kita lihat intercultural communication ini gambarnya semua orang pada ngomong lalu terjadi seperti buzz ya buzz situasi yang apa membingungkan dan confusing because everyone is just talking nobody is listening itu sebabnya ketika kalau biasanya kalian belajar di kelas dosennya selalu bilang please be silent itu artinya adanya proses untuk monolog kalau perkulian itu monolog terkali pas kita tanya jawab ya loh konsepnya adalah Wilbur Scrum perihal membangun jembatan Ulyana dan Jalaluddin mengatakan bahwa syarat-syarat yang diperlakukan individu untuk berkomunikasi secara efektif antar budaya so this is the key komunikasi antar budaya kalau tadi kan I show you face-to-face communication one person to the other person now I'm going to see how communication happen between two cultures but from individual person dari satu orang pertama adalah menghormati anggota budaya lain sebagai manusia that's the key orang Indonesia menghormati orang 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 Inggris itu sebagai manusia as a human they also respect us as human nah jadi kita fokus kepada human basic hal-hal fitur-fitur dasar sebagai seorang manusia tentunya ya karena kita gak punya alien sebenarnya yang kedua kita harus menghormati budaya lain apa adanya bukan sebagaimana yang kita kehendaki apa adanya itu maksudnya oke oh jadi seperti itu budayanya yaudah seperti itu kalau kita bagian dari budaya itu ya kita usanakan kalau gak bagian dari budaya itu ya hanya sampai pada mengetahui dan menganggap oh itu ada udah sampai di sana dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki yang ketiga menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak menghormati jadi ini anggota budaya lain misalnya budaya kalau di kita kan budaya islam nah kalau di agama lain misalnya ada budaya nasrani ada budaya hindu itu kita menghormati hak anggota budaya yang lain menghormati jadi memberikan mereka space untuk melakukan apa yang budayanya nah cuman itu tentu diatur di dalam sebuah konstitusi kalau di Indonesia but if you see that in other country United States they have liberal kind of situation oke nah yang keempat komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup sama orang dari budaya yang lain yang keempat ini ini kalau misalnya you tertarik menjadi turist guide you need to learn how to do cross culture communicator it means that you you try to come inside to the other culture and then you try to to absorb new things that might work for you now that is komunikator lintas budaya jadi ibarat kalau saya boleh bilang kayak bisa hidup di air bisa hidup di darat jadi bisa fleksibel kalau yang kompeten cuman kalau kembali ke jati dirinya dia harus memilih dia jati dirinya sebagai apa itu tidak berfungsi sebagai tourist guide atau sebagai pemandu wisata saya pemandu wisata diajarkan untuk ini lintas budaya sekarang kita lanjut communication nah tadi face to face intercultural now we come to the next one nah ini satu kata dasar communication tapi saya mau cek dulu apakah gambar ini bisa dilihat bisa pak bisa pak oke oke alhamdulillah bisa dilihat from this word we have communication dari communication ini ada beberapa bagian unsur yang saling berkaitan so I will start from this one it has source 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 ini adalah sumber yaitu orang yang mempunyai suatu kebutuhan untuk berkomunikasi that's why hukuman paling berat bagi manusia yang normal dan sehat adalah di penjara kenapa di penjara karena komunikasinya dibatasi itu sebabnya kalau para kriminal yang berbuat melanggaran hukum dan peraturan hidup bersama itu di penjara di isolasikan nah itu sebabnya manusia butuh untuk berkomunikasi we cannot live alone on earth so that's why kita mulai dari sumber orang yang punya suatu kebutuhan untuk berkomunikasi contoh misalnya you mau makan makan apa makan nasi goreng tentu beli ke pasar dulu bahannya baru masak di rumah atau beli di samping rumah atau pakai go food so it's just the way you need to communicate now that's the first element of communication setelah dari sumber kita akan masuk disebut dengan encoding apa itu encoding encoding atau penyandian penyandian itu dari kata dasar sandi yaitu kunci suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merancang perilaku verbal dan non-verbalnya yang sesuai dengan aturan tata basa dan sintaksis guna menciptakan suatu pesan ini juga saya ambil bukunya dari buku apa muliana dan jalan ludin so encoding seperti gambar tadi saya mengeluarkan kosa kata kegiatan internal di pikiran saya lalu saya pilih verbalnya dan tangan ini kan namanya non-verbal jadi saya pilih untuk disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan aturan tata basa kalau misalnya saya bilang seperti ini laptop laptop saya bernyanyi atau putting saya batuk-batuk itu akan cocok itu malah akan menimbulkan kebingungan that's not communication communication itu kalau si yang bicara orang yang mendengar nyambung itu yang disebut communication itu encoding lanjut yang ketiga adalah pesan message misalnya ini ini penna this is a pen I know this is a pen disini ada tulisan American corners Indonesia ini juga ada pesan disini this is language cuman ini dalam bentuk yang keempat yaitu media ini ada pesan but for persons message is delivered through verbal or non-verbal jadi message atau pesan adalah hasil dari perlakuan menyandi jadi tadi kan nih sumber nih saya nih sekarang teras sumber lalu kemudian saya encoding pilih kosa kata yang ingin saya sampaikan and then I have my message dan bagaimana message ini sampai kepada pendengar yaitu dengan menggunakan yang namanya channel channel itu kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti saluran ya saluran apa itu channel saluran penghubung antara sumber dan penerima jadi apa sumber apa penerima itu saluran now the next one melalui channel kita ada istilah namanya receiver yaitu penerima apa itu receiver orang yang menerima pesan makanya disebut kalau SMS pendekan dari short message service jadi jasa pesan pendek SMS kalau yang panjangnya disebut email electronic mail surat elektronik atau kita disebut juga kalau di sekarang itu istilah dalam ada undu ada unggah it's new vocabulary setelah dari receiver nanti ada kita decoding tadi seperti gambar di awal ada encoding kata dasarnya adalah code kode sandi encoding ke decoding apa itu decoding penyandian penyandian balik proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber kita sebagai manusia tentu punya yang namanya perasaan dan pikiran itulah yang disampaikan ke manusia yang lain menggunakan medianya adalah bahasa channelnya setelah decoding sampai ke penerima baru terjadi yang namanya receiver response receiver response adalah respons penerima apa yang penerima lakukan setelah ia menerima pesan jadi contohnya begini kalau if you have let's say close friend or girlfriend or boyfriend atau pacar seperti itu actually I do not support pacar ya karena itu gak resmi gak valid belum ada tanggung jawab so just close friend sahabat dekat you send a message to your close friend kemudian melalui SMS atau melalui WA dibaca tapi gak ada tanggapan satu hari you nunggu balasan gak dibalas-balas kira-kira apa yang akan you pikirkan gak ada juga respon apa itu what will you think about ayo pasti gak kecewa ya oke nah sekarang kita coba lanjut ke feedback 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 atau umpan balik ini informasi yang tersedia bagi sumber yang memungkinkannya menilai keefektifan komunikasi yang dilakukannya untuk mengadakan penyesuaian atau perbaikan dalam komunikasi selanjutnya ini adalah feedback ini adalah dari civil response kemudian ada feedback lalu apa hubungannya semua ini kita lihat dari panah ini dari source menuju encoding and then after the encoding process took place the message is delivered through the channel and then after the channel the message is sent to the receiver receiver melakukan proses namanya decoding dan setelah decoding terjadi maka akan terjadi receiver response setelah receiver response maka akan terjadi feedback nah jadi feedback inilah yang kemudian menjadi apa ujung dari communication jadi kalau misalnya salah satu pihaknya diam saja berarti itu tidak ada komunikasi nah terakhir kembali lagi ke source ke sumber jadi berproses seperti itu nah sekarang kita masuk ke perception ini dapat dilihat ya ini ya slide-nya I just want to check bisa pak bisa oke good nah persepsi nah disini ada gambar gambar seseorang sedang melihat seekor kucing a cat is perceived by s nah jadi dari matanya itu our eyes ini ada light rays misalnya jadi dari objek yang kita lihat itu ini ya ini berarti karena ada bahasa kita sepakat ini disebut pena pen ballpoint pen kalau ada orang bilang ini adalah inju berarti dia langsung kita kategorikan orang yang gila kenapa karena syarat dari kenormalan seseorang itu apabila dia berbahasa dia mudah dimengerti oleh orang sekitar nah ini ada gambar ini kucing lalu masuk ke mata dia subject s itu adalah subject kemudian masuk ke neural representation of a cat jadi neural itu adalah syaraf bagian penglihatan dari mata masuk ke dalam otak lalu kemudian di otak neural causes and correlates of consciousness yaitu alam sadar lalu membentuk sebuah image di otak kalau benda yang seperti ini berarti disebut kucing makanya ketika waktu USD kelas 1 dan TK itu pelajarannya dulu adalah mengenal benda-benda baru di level what itu apa itu apa itu apa itu apa itu waktu kecil nah sekarang sudah jadi mahasiswa tentu bukan lagi itu apa tapi mengapa dan bagaimana cara berfikirnya di level sudah lebih tinggi lagi and that's the process of perception nah apa itu persepsi Richard E. Porter dan Larry A. Samovar kaitannya dengan cross-culture understanding mengatakan bahwa proses internal yang kita lakukan untuk memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal eksternal itu yang di luar kita so everything that you see everything that you hear everything that you smell and then you taste your touch with your hand it becomes your internal process jadi kalau misalnya anak kecil yang belum pandai ngomong dia paling menangis karena bahasanya baru di level menangis tapi kalau misalnya ada apa remaja yang terjatuh dan dia sudah paham kalau jatuh itu mengeluarkan ekspresi aduh nah berarti dia ada rasa sakit jadi bahasa itu merepresentasikan proses internal dari seseorang that happens to everyone kemudian budaya cenderung menentukan kriteria mana yang penting ketika kita mempersepsi sesuatu itu budaya itu sebabnya for example if you go home after 12 o'clock at night especially for girls what will happen to you kalau pulang dari luar jam 12 malam lewat pulang kos itu apa yang akan terjadi kalau di di budaya minangkabau orang akan mempertanyakan dia dari mana kemudian dia bertemu sama siapa nanti ditanya apakah dia ada minta izin ke ibu kos atau dia ada informasi yang disampaikannya kepada orang tuanya kenapa pulang terlambat seperti itu jadi that's perception jadi budaya membentuk persepsi yang kita punya that's why for the other example like this kalau you melihat bule ada bule bulenya putih blonde terus bajunya tank top itu membuat kita berpikir bahwa persepsi kita terhadap itu oh berarti budaya Amerika seperti itu tapi ternyata kalau ditelusuri lagi the main problem is because the weather in Padang is a bit hot dibandingkan dengan cuaca yang ada di negara mereka karena kenapa pada waktu musim salju mereka tutup semua badannya pasti dingin kan kalau disini panas jadi karena mereka baru datang disini mereka seperti banyak juga yang lain orang-orang kita kan kalau panas pasti buka baju seperti itu so cuman tempatnya adalah mereka melakukannya di public kalau kita melakukan di rumah masing-masing so that's different thing that's about culture persepsi dalam komunikasi nah dari persepsi dan komunikasi prosesnya itu kita masuk ke proses verbal dan non-verbal what does it mean ini ada gambar konten kontennya jadi ada titik-titik itu ada tree pohon si emisor dan destiny ini membentuk si emisor itu apa dalam pikirannya menyampaikan tree bentuknya tree dia ngomong lalu si destiny itu mendengar kekelinganya lalu sampai di otaknya ketika mendengar kata tree berarti muncul image di pikirannya pohon tapi pohon seperti apa tentu beda beda-beda pula rujukannya seperti misalnya kalau saya bilang sekarang kepada you sate misalnya muncul di pikiran gambar sate tapi setiap orang pasti punya image yang berbeda-beda someone will have sate with yellow sauce dengan kuah warna kuning atau kuah warna merah atau tapi ada gak yang punya gambar sate kuahnya warna biru gak ada ya gak ada ya except when someone never eat sate before so that someone will have what is sate i don't know jadi seperti itu jadi ketika kita melihat ekspresi orang perancis orang jerman dalam mengomentari budaya kita atau agama-agama kita karena seperti yang mereka tidak tahu dan tidak paham dengan sudut pandang kita jadi ketika kita menjalin komunikasi dengan bahasa mereka menjelaskan tentang kita baru terjadi namanya komunikasi lintas budaya from there mereka paham oh jadi seperti itu karena pernah saya dengar gini perempuan islam itu katanya di apa di opres pakai jirbab sebenarnya kan tidak itu kan memang anjaran dari apa dari Allah sendiri dalam Quran Quran surat Anissa cuman bagi mereka itu seolah-olah perempuan itu dipaksa untuk pakai ini modus di padahal kan sebenarnya tidak so that's different meaning nah itu verbal dan non-verbal teorinya adalah kalau verbal proses ini ada verbal language dan ada thinking patterns verbal language ini yang seperti saya berikan sekarang ini verbal language makanya ada kalau dalam tes potensi akademik itu disebut tes kemampuan kemampuan itu syarat mutlak seseorang untuk pada IQ tertentu itu kemampuan verbal bayangkan kalau ada seorang pintar tapi dia dalam menggunakan bahasa sulit dipahami sama orang itu kan sangat merugikan sekali kemudian kedua thinking patterns ini cara berpikir jenius pintar dan cerdas itu berbeda orang yang jenius berprestasi luar biasa itu seringkali bahasanya agak tinggi jadi susah dipahami oleh orang sekitar sementara kalau orang yang pintar itu memahami konsep abstrak namun pintar saja tidak cukup ternyata harus cerdas cerdas ini adalah pandai menggunakan kepintaran di konteks yang tepat nah itu dia thinking patterns pola-pola berpikir suatu budaya mempengaruhi bagaimana individu-individu dalam budaya itu berkomunikasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana setiap orang merespons individu-individu dari suatu budaya lain ini masih di dalam buku Molyana Jalan Lukim jadi pola berpikir suatu budaya itu akan kita misalnya seperti ini kita di Benangkabau terbiasa dengan konsep matrilineal ibu itu penting atau kaum perempuan itu selalu diproteksi berbeda dengan apa di Eropa misalnya atau di Jerman itu patrilineal sumbernya adalah bapak di sana nah di Indonesia saja berbeda di budaya Benangkabau dengan di budaya Sunda kita punya berbeda cara berpikir itu kita harus apa namanya we have to sit and come inside to the other culture so that we can have what we wanted to say in order to avoid miscommunication masih lanjut verbal non-verbal jadi tadi kan verbal ada dua ya verbal language dan thinking patterns nah sekarang non-verbal itu yang di luar dari bahasa bunyi apa itu non-verbal non-verbal behavior jadi perilaku sehari-hari itu juga bahasa tapi yang sifatnya non-verbal contoh misalnya itu silent language bahasa diam cara seseorang duduk cara seseorang berdiri cara dia berpakaian bagaimana menyisir rambut kemudian pilihan warna baju itu semuanya adalah bahasa tapi berupa non-verbal nah makanya kalau ketika saya berada di kelas I always pay attention to my students what color that they wear sepatunya gimana sepatu cats atau sepatu boots atau pakai sendal yang cowoknya pakai baju kaos soblong atau pakai kemeja atau gondrong atau botak atau gimana so itu juga bahasa berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang apa sudah diberikan peraturan pakaiannya itu seperti ini ke kampus lalu kemudian dia malah menggunakan rambut gondrong jeans belel kemudian pakai sindal jepit kemudian pakai kaos oblong pagi-pagi dia enggak mandi itu dikira ada apa what is wrong berarti yang salah adalah proses non-verbalnya it's something something apa something misleading ada sesuatu yang kurang pas di sana itu non-verbal behavior kita lanjut bentuk yang lainnya adalah konsep tentang waktu dan ketiga use an arrangement of space jadi konsep tentang waktu setiap orang itu berbeda-beda dan juga penggunaan tentang space naik angkot berarti duduknya deket-deketan if you use pesawat airplane you travel from Padang to Jakarta by using airplane then you need to sit quite close with one another but there is space ada space dikhususkan untuk pramugari to walk from kabin kabin di depan sama di belakang dan juga tempat ini itu space juga itu juga non-verbal contohnya adalah suku Indian Amerika mengajari anak-anak mereka bahwa kontak mata dengan orang yang lebih tua merupakan tanda kekurang sopanan ini yang bersama dengan budaya Jawa tapi khususnya untuk anak-anak kalau anak-anak sedang if children talk to their parents children may not stare at the parents seperti ini melihat gak boleh jadi harus sekali mata harus dilangkan ke sini ke sana just to show respect itu di culture tapi kalau di Budaya Minang beda di Budaya Minang ketika if someone is talking to us and then that person is doing like this it means it disrespect itu artinya tidak menghargai di Amerika Serikat dihancurkan untuk mengadakan kontak mata ketika berbicara look at me see me I'm here itu bagi orang Amerika lihat mata dia kalau ngomong kalau ada budaya yang lain justru ketika ngomong kita melihat mata dia itu dianggap gak sopan contohnya ini suku Indian Amerika ini juga masih ada di buku Majaluddin dan Mulyana ini gambar gambar salah satu pakaian suku Indian di Amerika dan ini contoh gambar American Family yang dari Black American jadi American itu tidak hanya white tapi juga ada black ada Caucasian ada apa namanya Asian American ada Arabic American macam-macam makanya dia disebut sebagai melting pot oke kita lanjut nah ini terbaca tulisannya terbaca I just want I just want to make sure ini kita tentang communication yaitu simpati dan empati kenapa kita perlu simpati dan berempati karena dia bagian dari budaya tapi di budaya-budaya yang berbeda itu punya cara mengekspresikan simpati dan empati secara berbeda misalnya kalau di kita ada ada orang misalnya sedang dirundung duka lalu kita datang dengan memakai baju warna kuning lalu kita pakai mendengarkan lagu MP3 dan juga kita bawa apa kue bolu sama KFC ke tempat rumah duka kira-kira apa respon keluarga yang sedang berduka itu tentu kita akan dianggap tidak sopan karena tidak tahu dengan situasi that's the way how our culture here beda lagi tempat lain so it's it's a very complex about sympathy and empathy but universally we are almost the same that we have sympathy and empathy ini contohnya our thoughts and prayers are with you ini ini kalau dari orang Amerika atau orang Inggris ini artinya they care menunjukkan kepeduliannya jadi our thoughts pikiran kami and prayers dan semua doa-doa kami selalu bersamamu itu artinya so they show that they have sympathy for you kalau misalnya waktu gempa di Padang tahun 2007 I almost read this in many websites ini konsepnya antara self dan other ada empathy nah jadi diantara self itu diri kita ya seseorang diri kita other orang lain diantara kita dan orang lain itu ada empathy jadi kita kita berikan sebagian dari diri kita untuk memahami sebagian dari diri dia itu disebut sebagai empathy istilah lainnya standing in someone's shoes berdiri di kaki orang lain jadi itu disebut sebagai empathy lalu apa perbedaan simpati dan empati kan ada orang bilang cobalah punya empati sedikit tapi apa itu empati kita lihat simpati adalah menempatkan diri kita secara imaginatif dalam posisi orang lain jadi secara imaginatif misalnya ada orang lain sedang bersedih mukanya murung lalu kita tanya kamu kenapa ada apa coba bicara sama aku ada masalah ya nah itu kita bersimpati jadi secara imaginatif pikiran kita saja nah kalau dia empati bagaimana kita membayangkan pikiran dan perasaan orang lain dari perspektif mereka sendiri jadi beda simpati dari diri kita ke orang lain secara imaginatif empathy after we ask a little bit more detail about what happened to the person and we know what happened and after that we give the thought and feelings in order for us to express how our deepest empathy itu bedanya simpati sama kalau empati itu sudah ada dari perspektif mereka sendiri kalau misalnya nanti sebagai seorang guru lalu ada siswa bilang miss atau mister mohon maaf terlambat karena apa kendaraannya agak susah ditemuin kamu tinggal dimana saya tinggal di daerah maka Aijian atau daerah Teluk Bayur sana berarti kan agak jauh kalau guru yang bersimpati dia oh gitu ya susah kalau empati oh begitu coba nanti berikutnya lebih awal cari angkotnya jangan sampai kelamaan itu beda beda kasusnya itu simpati dan simpati itu juga bagian dari bahasa communication kita meruncuk lebih spesifik simpati plusnya adalah simpati itu mudah ini bukan simpati teponsel ya simpati itu mudah kemudian minusnya adalah simpati tidak peka pada perbedaan jadi semua orang itu dianggap sama kita bersimpati oh ya aduh kasihan jadi itu kita bersimpati yang kedua simpati dapat dipercaya simpati seringkali cermat dan simpati mungkin menyenangkan that's the way how we do our sympathy dalam menghadapi perbedaan simpati bersifat menggurui sebab teacher ya menggurui berhadapan dengan perbedaan simpati melahirkan sikap defensif jadi sikap defensif ini membuat kita sedikit apa kalau berbeda misalnya cowok sama cewek it means that kita cukup defensif dalam menghadapi perbedaan kamu kan cowok gue kan cewek mana sama seperti itu dan simpati melestarikan asumsi persamaan that's the minus dari simpati semua orang sama kalau misalnya terjadi apa banjir di Jakarta atau misalnya tragedi penembakan di New Zealand simpati itu oh iya aduh kasihan para korban hanya sampai di sana aja secara imajinatif that's the simpati ini contohnya with simpati ini ada karangan bunga ada postcard gambar rusak berwarna putih ini menandakan wujud dari simpati memberikan bunga karangan bunga rasa ini sedang berduka kayaknya ini tapi agar bisa semangat lagi ini kultur dari dari Amerika pengesahan bagaimana dengan ini menurut Newton dengan satu lagi empati partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain misalnya kita mendengar seseorang kecelakaan kita mau menunjukkan empati jadi kita mendorong diri kita secara emosional dan intelektual tapi secara imajinatif kita datang ke rumah dia kita berikan dia bantuan kita berikan dia semangat kemudian kita buat dia semangat lagi untuk menjalin hidup nah itu empati kalau simpati misalnya di WA copy pasti kirim itu hanya simpati apa itu prosesnya empati pertama mengasumsikan perbedaan orang itu berbeda-beda ada orang yang sama meskipun seseorang lahir dari rahim yang sama setelah menjadi seorang manusia dia punya perbedaan yang cukup unik setiap orang ya nah itu mengasumsikan perbedaan dua mengenali diri we have to know ourself mengenali diri yang ketiga menunda diri menunda diri itu maksudnya tidak memaksakan diri kita kepada orang lain kita simpan diri kita dulu kami dulu situasi orang lain melakukan imajinasi terbimbing ini maksudnya setelah mendengar penjelasan dari orang lain baru kita mencoba oh ternyata dia mengalami ini oh ternyata kalau saya menjadi dia saya akan berpikir seperti ini nah itu empati jadi kita tidak menggunakan sudut pandang yang kita punya di dalam menilai orang lain ada orang lain yang misalnya dia tinggal di rumah dia mewah misalnya tapi dia stress kita tidak boleh menghakimi terlebih dahulu we need to ask that person and then we need to discuss what's going on so that we have the big picture kemudian membiarkan pengalaman empati jadi kita biarkan emosional dan intelektual kita itu berjalan dalam berempati terhadap orang lain kemudian meneguhkan kembali diri ini berarti kita meneguhkan kembali orang-orang yang melakukan empati sampai di sini kira nampak perbedaan antara simpati dengan empati nampak pak nampak oke jadi ada simpati dan empati jadi kalau misalnya in your classroom you have a friend who doesn't come for two or three meetings and then one day you hear that your friend has problems in his or her family if your response is just like this oh oke we're sorry to hear that I hope I hope he's doing well and everything is going back to normal itu hanya simpati saja tapi kalau empathy bedanya adalah you gather together in the classroom and then you try to visit your friend and then in his or her house you give support and then you make the situation better again by giving cheerful messages pesan-pesan ceria yaitu empathy nah caranya bila-bila setiap negara gitu jadi kalau di kita ada apa berhempati itu memberikan beras misalnya tapi kuncinya menurut bertanya bandit adalah perlakukanlah orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri jadi seperti itu kalau misalnya ada ada orang yang apa gak mau dibilang apa suaranya jangan terlalu keras-keras misalnya ya gak suka yaudah kita turunkan suara kita atau kita misalnya tinggal dengan seorang batak misalnya kan dia dia sering panggil kita dengan pinggilan kau 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 kita tahu kau itu enggak sopan yaudah panggil dia juga dengan kau karena konsepnya seperti itu ini siapa yang mau join lagi nih udah terlambat di Madalini kita coba nah oke mesti kita lanjut ya nah ini gambar-gambar ke gambar orang pastinya dari berbagai macam latar belakang ras ini menurut Flora Davis Flora Davis komunikasi antara manusia-manusia akan membosankan bila hanya dilakukan dengan kata-kata sebenarnya kata-kata hanyalah sebagian kecil saja dari komunikasi maka adalah menyenangkan untuk sesaat mengesampingkan kata-kata dan menjadi sadar akan apa yang terjadi selain kata-kata bila orang-orang bertemu mutak which one will you choose mendapatkan pesan misalnya ulang tahun mendapatkan pesan selamat ulang tahun ya dan dengan gambar atau beberapa teman datang menemui menemui you semua lalu dia memberikan kado dan wajah yang ceria pilih yang mana ayo kira-kira pilih yang mana yang kedua pak yang kedua ya ini sekarang lagi azan disini tapi i have to teach ya Allah malah tahu oke nah ini jadi kalimat pertamanya itu adalah komunikasi antara manusia-manusia akan memasangkan belahnya dengan kata-kata bayangkan kalau gak ada pelukan gak ada senyuman gak ada wajah ceria datang ke rumah misalnya bapak bapak tapi kalau diubah bapak eh apa kabar eh bapak tentang tuh situasinya seperti itu kalau bahasa minang jadi face bahasa pertama itu dari wajah itu kunci tidak harus cantik seperti bule tidak harus takut seperti opa orang Korea yang penting kita punya wajah itu menarik happy fearful bayangkan kalau hanya kata-kata saja itu lebih so boring nah ini cara menunjukkan simpati dan tempat makanya kalau aktor dan aktris hollywood itu sebelum acting mereka belajar dulu untuk memahami penjiwaan karakter misalnya kartel sedih seperti apa happy seperti apa galau seperti apa ini ini universal ya ekspresinya melintas negara melintas batas yang namanya ketawa itu pasti seperti ini itu ketawa kalau ada orang bilang seperti ini ketawa itu ketawa itu universal wajah ini adalah bahasa universal adalah menyenangkan untuk sesaat mengesampingkan kata-kata dan menjadi sadar akan apa yang terjadi selain kata-kata makanya bagi yang perempuan nih kuncinya jangan mau tergoda oleh kata-kata laki-laki lihat perbuatannya lihat aksinya lihat tindakannya itu yang bernilai bukan kata-kata kalau sales senjatanya apa kata-kata nah you bisa terhipnotis ya so perhatikan verbal dan non-verbal ada orang yang secara verbalnya bagus tapi non-verbalnya ternyata dia punya niat yang gak baik ada orang yang verbalnya nakitin aja tapi secara non-verbal dia tidak bermaksud jahat so you need to learn how to read that so mahasiswa yang akan menjadi sarjana itu tidak hanya pandai secara verbal tapi juga bisa memahami secara non-verbal jadi ketika dia berada di lingkungan mana saja pandai berbahasa dan juga pandai berkomunikasi dengan siapapun dengan bahasa yang tepat sekarang kita lanjut konteks nah konteks adalah raja raja dari komunikasi adalah konteks kalau kita gak tahu konteks maka kita akan menjadi orang apa si bisu berhasian gitu ya jadi omdo omong doang atau berisik bersuara tapi gak connect dengan orang kan susah juga teorinya adalah menurut si Lee Hanet ini saya tunjukkan bukunya ini bukunya Teaching Culture kayaknya udah saya lihatin kemarin ya ini bukunya Intercultural Communication menurut Selye Hanet H itu bukan Haji ya namanya Teaching Culture Strategist for Intercultural Communication mengatakan bahwa without knowing the context of a statement we can only guess at its meaning nah jadi kalau kita hanya memahami sebuah pernyataan pernyataan saja tanpa memahami maknanya maka kita sudah salah besar itu sebabnya kebanyakan orang menjadi perdebatan sangat sengit ketika memahami Al-Quran misalnya dia hanya memahami dan tertulis padahal dibalik yang tertulis itu ada konteks sejarah kenapa ayat itu turun apakah itu makiyah atau madaniah you belajar hadis-hadis juga perlu konteks jadi tidak hanya bisa dipahami secara tertulis saja berarti kan Allah berkomunikasi sama kita melalui Al-Quran melalui Nabi Muhammad ingat prosesnya tadi adalah source, sumber kemudian encoding message channel decoding sampai ke receiver jadi sampai ke kita Al-Quran itu ini Allah sebagai sumber informasi encodingnya melalui Malaikat Zibril Nabi Muhammad membentuk buku Musafah Al-Quran melalui Zaid bin Safid lalu sampai ke kita sampai sekarang langsung akal kan komunikasinya seperti itu kemudian meaningful context often is provided by the culture jadi konteks yang bermakna itu seringkali disediakan oleh budaya kalau enggak tanda budaya ya it's a very confusing yang ketiga the most immediately overwhelming context that faces one in a foreign country is the foreign language ini saya setuju if you go to Japan pergi ke Jepang misalnya tantangan terbesar itu justru bahasa Jepang bagaimana berkomunikasi kalau enggak enggak tahu konteksnya juga it's a very confusing nah lanjut ini ini gambar apa kira-kira ya anyone what picture is this ini gambar apa bendera Inggris dengan bendera Jepang Nigeria Brazil ya oke bukan Brazil itu nah jadi someone is speaking by using English dan juga responnya dengan bahasa lainnya nah itu akan menimbulkan apa miscommunication pertanyaannya adalah is speaking language the same as thinking like a native jawabannya ini coba si Iqbal coba Iqbal baca ini apa tulisannya oke coba Iqbal apa bacaannya atau anyone wants to read this word disappear word hypothesis disappear word hypothesis ya terus perceptions of colors kindship relax space space and time all differ from language to language and from culture to culture oke very nice ini menurut the Sapir word hypothesis apakah berbicara dengan menggunakan sebuah bahasa sama dengan berpikir layaknya native misalnya kalau you belajar bahasa arab arabic language and apakah you berpikir seperti orang arab pertanyaannya assalamualaikum waanta khayfa khayfa haloko walawalahi seperti itu kan nah menurut Sapir word hypothesis ini berbeda dari bahasa budaya ke budaya although you use arabic doesn't mean that you think like an arab meskipun you menggunakan bahasa arab belum tentu you berpikir seperti orang arab it's different karena kenapa karena you started the language not in arab but in indonesia especially in west metro for example so that's the way how you frame your perception first jadi dari persepsi itulah terbentuk melalui bahasa jadi persepsi warna hubungan kekerabatan space area dan waktu itu berbeda antara satu bahasa lainnya oke kita coba learning foreign language ini kalau mau jadi expert syaratnya harus bisa berkomunikasi don't cry over spilled milk ini contoh idiom kalau secara literal jangan menangisi susu yang tertumpah misalnya mudah komat ya oke oke sedikit lagi jangan menangisi susu yang tertumpah ini idiom kalau nggak sampai ke sini berarti kita belum memahami belum menguasai english as foreign language ini teorinya coba yang perempuan lagi baca melisa atau zafiana silahkan melisa coba pak ya you are not going to be common expert in another culture without learning to talk to their people in their one yang di bawahnya nggak kelihatan pak in their own vernacular ini maksudnya katanya gini anda tidak akan menjadi ahli di budaya lain tanpa belajar berbicara dengan orang-orang di bahasa tutur vernacularnya contoh misalnya if you stay in Jakarta you will not be apa tidak akan bisa paham budaya Jakarta kalau tidak menggunakan bahasa progem Jakarta seperti itu if you go to Australia di Australia itu ada bahasa vernacular harus kita pahami itu syaratnya oke lebih lanjut ini ada gambar hola bonjour hello hola hola itu bahasa spanyol hola kemudian bonjour bonjour ini bahasa fransis bonjour kemudian comment ça va atau you speak English berasa fransisnya adalah ça va bien et trois parlez-vous parlez-vous anglais itu juga berasa fransis fransis kemudian ada kata hello maksudnya sama maknanya sama tapi bunyinya beda yang satu hola yang satu lagi bonjour bonjour yang satu lagi hello di kita hi itu beda konteksnya adalah learning of a language in isolation of its cultural roots prevents one from becoming socialized into its contextual use jadi belajar bahasa asing belajar bahasa isolasi itu maksudnya gini hanya baca buku saja kemudian buka kamu saja nonton tv saja denger lagu saja tapi tidak pernah berkomunikasi tidak pernah bersosialisasi dengan orang yang menggunakan bahasa itu maka kita tidak akan pernah menguasai bahasa tersebut that's the key so use it try to talk with people who use the language that's the key yang kedua knowledge of linguistic structure alone does not carry with it any special insight into the political social religious or economic system meskipun meskipun yang belajar grammar structure linguistic tapi belum tentu kita tahu kan bagaimana masalah politik budaya ekonomi negara yang berbahasa inggris tersebut so we need to have a larger picture about that akhir or even insight into when you should talk and when you shut keep your mouth shut jadi ketika kita belajar bahasa itu kita juga harus tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam that's also culture bahasa inggris juga punya meskipun dia ngomong sama orang tuanya ya you you bukan berarti tidak ada respect disitu ada non-verbalnya pasti ada berupa respect kita anggap sama orang tua panggil apa pak nek ke bu tante tapi kemudian bahasa tubuh kita menunjukkan ketidaksopanan kan itu sangat kontra oke kita lanjut masih 10 menit lagi menurut North Strand tahun 66 dikutip oleh Selye propose that teachers concentrate on two goals in teaching about a foreign way of life cross-cultural communication and understanding ini tujuan dari guru bahasa inggris di Indonesia yaitu untuk mencapai cross-cultural communication and understanding jadi tidak hanya mengajar bahasa inggris tidak hanya mengajar vocab tidak hanya mengajar speaking tidak hanya mengajar listening bagus bahasa inggris tapi juga cross-culture communication and understanding memahami lintas budaya itu yang penting belajar bahasa inggris belajar bahasa Jepang yaitu juga memahami budaya Jepang memahami orang-orang Jepang supaya kita bisa mengambil positif dari orang Jepang dan kita bisa berbagi informasi tentang Indonesia ke orang Jepang itu fungsi belajar bahasa Zing kemudian cross-cultural communication the basic aim of an intercultural communication class is to have students learn to communicate with people who do not share their own hue of cultural conditioning if people from the target culture do not speak your language you've got to learn another language nah ini dia cross-culture communication komunikasi lintas budaya ya nanti silakan dibaca baik-baik lagi di videonya ini berarti fungsi dari komunikasi lintas budaya itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak punya budaya yang sama dengan kita kalau dia target culture punya bahasa berbeda we need to learn that language you need to learn another language tapi kalau understanding bagaimana ini ada rebel listen understanding ada understanding di antara rebel dan listen yaitu konsepnya norsen second basic preparation teaching the foreign culture understanding can imply a restructuring of our attitude and world view jadi understanding itu adalah kita mencoba memahami budaya orang lain kemudian kita mencoba melihat attitude sikap-sikap dia secara verbal dan non-verbal and the world view about the attitude world view ini maksudnya cara berkikirnya luas tidak hanya lokal tapi juga dilihat dari sisi sudut pandang ya oke so that's our learning for today topik berikutnya adalah tentang ini cultural misunderstanding and body language jadi apa artinya cultural misunderstanding apa itu coba siapa yang bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia ayo apa itu cultural misunderstanding kesalahpahaman budaya salahpahaman budaya jadi kalau oke benar cultural misalnya ketidak kesalahpahaman kekeliruan kekeliruan juga boleh kekeliruan dari segi budaya kalau body language apa itu bahasa tubuh ya bahasa tubuh makanya orang-orang tua kita dulu menganggarkan kalau perempuan duduknya begini kalau laki-laki duduknya begini kalau laki-laki misalnya tangannya begini itu gak boleh kalau perempuan bajunya khusus perempuan jadi coba kalau dicampu-campu radukan jadi kacau kan nah itu dia body language ada orang yang diam hanya melihat ke kita tapi kita merasa seperti dimarahi ada kita lihat kita dilihat yang saja seperti itu dia nampaknya marah itu body language bahasa tubuh ada orang yang seperti ini gue kan temen lu gue kan temen lu kita kan temenan tapi kemudian bahasa tubuhnya menunjukkan yang berlainan misalnya so you need to understand untuk memahami seseorang itu dalam berkomunikasi you need to understand both ways verbal and non-verbal language and be careful with your perception hati-hati dengan perception kita bisa jadi yang kita pikirkan tentang orang lain itu justru ada di diri kita so be really careful try to have that empathy first simpatiat empathy first baru kita bisa memberikan feedback ok right so i stop my sharing that point now i go back to the google meet so i hope that you could listen to my explanation and that would be my description about communication theory jadi bisa you terapkan nanti ketika mengajar ketika bekerja di dunia kerja ketika merantau kemana-mana bisa diterapkan dalam berkomunikasi jadi facial expression itu sangat bermanfaat jadi ketika kita masuk ke lingkungan baru jangan jangan kita tunjukkan wajah wajah gak nerima misalnya misalnya apa ya contohnya ekspresi wajah dingin marah karena orang tahu so just be the way who you are that's the key wherever you go ok ok so if you have any question i will give you the link to youtube later on jadi bisa you panggil-panggil lagi apa yang saya jelaskan disini satu setengah jam rasanya cukup terlalu terlalu apa ya panjang untuk hanya menyerap sekali ini saja so you can listen again to our class online di youtube and ini absensinya sudah diisi 19 orang ada beberapa yang keluar alright now i stop the recording assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diisi 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 diisi